ini tinggal sedikit lagi, ini dari sana sudah dibeton semua ini untuk menahan longsor atau ini ya tapi ini kayaknya tinggi banget ya takut juga ya longsor ya, rawan ini rawan longsor tuh lihat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansa hari ini di hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 guys saya akan kembali mengabarkan update terbaru progres double tracker tapi bukan suka bumi guys saya sekarang ada di belakang istana batu tulis ya guys ya ini seperti dilihat guys ini stasiun, eh stasiun istana batu tulisnya sudah dibeton ya yang dekat relnya sudah dibeton jadi sebentar lagi kayaknya sudah selesai guys, ini tinggal sedikit lagi nih guys ini tinggal sedikit lagi sudah selesai jadi disana itu dibangun 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 apa ya dibangun ini kan sungai nih jadi kayak dibangun penambahannya ya guys ya supaya tidak sudah sudah longsor ke sungai guys jadi ada penambahan penambahan area ya karena waktu itu sempit disitu guys gak bisa untuk dua jalur well hanya untuk satu jalur tapi karena batu tulis itu tidak boleh dipotong ya guys istana batu tulis karena termasuk cagar budaya jadi otomatis di sungai bagian sungainya ditambahin guys jadi kayak semacam apa tuh namanya kayak semacam apa ya kayak penambahan ruas area daratannya gitu guys karena di kiri itu longsor jadi ditambah itu pernah lihat di BTP Jabar ya YouTube nya pakai drone ya kalau ngilam ya iya pakai drone dari stasiun Bogor biasanya sampai stasiun Cok Mas itu bagus banget sih kalau saya mungkin kalau punya drone dipakai dari Inron hehehe disini ya keren kayaknya hehehe tiap hari update adanya ini tinggal dikit lagi ini ini dari sana udah dibeton semua nih guys ini untuk penahan longsor atau ini ya tapi ini kayaknya tinggi banget ya takut juga ya longsor ya rawan ini rawan longsor tuh lihat ini tapi kayaknya pancang sitil besinya gak akan dicabut gak akan dicabut ya iya kalau dicabut sih ini bisa atau ya jadi double ya jadi ada penahan ini sama penahan besinya ya yang dicabut ya kalau dicabut rawan ini kalau disana sih agak melandai gini ya kalau ini tinggi banget oke mungkin nanti lebih tahu lah banyak ahli-ahli disini yang lebih tahu ini hanya gambaran orang-orang hehehe orang biasa lah jadi kita hanya bisa memperkirakan gitu guys oke mungkin update saya disini sudah ya guys ya itu juga di Batu Tulis belum dibongkar ya stasiun Batu Tulis belum kayaknya dibongkar atau enggak ya jadi Cagar Budaya oh jadi nanti stasiunnya buat lagi antara di BNR sama di Cipaku Sono di dalam oh Cipaku ada stasiun iya nanti ini masih dipikirkan antara di Cipaku sama di BNR stasiunnya oh siap-siap di BNR ya tapi Paledang masih ada ya masih karena Paledang itu kayaknya terakhirannya gitu penghujungnya itu buat apa sih tuh Kang Ilham tuh yang putih itu dulu pernah saya lihat di si hapis rapi itu masih belum ini kayaknya gardu ya mau dipindahin kesini oh gardu listriknya gardu listrik ya oh iya bisa jadi sih ya gardu listrik iya waktu itu saya lihat di youtube rapi ya si rapi ini masih belum dibuat sekarang sudah jadi lagi nih cepet ini pembuatannya kurang lebih cuma sebulanan udah udah bagus gitu ya 11 minggu iya paling cepat gitu ya oke jangan lupa ya belum subscribe ya guys ya subscribe channel youtube saya ini guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih